Halo Sobat Sosial, dalam proses pencairan bantuan PKH tahap 4, BPNT, BLT BBM, banyak KPM yang mengeluhkan sudah tidak cair lagi, belum dapat undangan, dan juga bahkan komponennya atau pencairannya itu berkurang atau tidak sesuai dengan komponennya. Nah karena itu Sobat Sosial, saat ini kami akan memberikan penjelasan terkait dengan penyebab dan solusinya bagi KPM yang merasa tidak cair lagi, bahkan berkurang nominal bantuannya. Simak terus video ini, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, dan om swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang luar biasa, tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rejeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini informasi terkait pencairan bantuan PKH tahap 4, BLT BBM tahap 2, dan juga BPNT Sembako untuk 3 bulan. Nah Sobat Sosial ketahui saat ini, begitu banyak keluhan, baik itu di media sosial, maupun di wilayah dampingan kami, banyak yang saat ini bantuannya berkurang, tidak sesuai dengan komponen, bahkan kategori balita juga banyak yang tidak cair. Juga ada yang mengeluhkan sampai saat ini belum juga cair bantuannya, bahkan juga belum mendapatkan undangan dari PT POS Indonesia. Nah Sobat Sosial, di sini kami akan membantu memberikan penjelasan informasi terkait dengan mengapa tidak cair lagi, dan kenapa itu berkurang, dan tidak sesuai dengan komponen, bahkan sampai hari ini juga ada yang masih belum mendapatkan undangan dari PT POS Indonesia. Nah Sobat Sosial, sebelum kami melanjutkan pembahasan informasi ini, tentunya bagi Sobat Sosial yang baru bergabung, silakan mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, dan mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update info terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk membagikannya kepada sahabat, KPM, keluarga semua, sehingga mereka juga mengetahui informasi ini, bahkan di-share ke media sosial, baik di Facebook, ataupun pada grup WhatsApp lainnya. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube, nanti kami akan membantu menjawab lewat chat, juga dijawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung lanjutkan informasinya. Nah Sobat Sosial, dalam beberapa hari terakhir ini, sudah mulai dicairkan bantuan PKH TAP 4, BLT BBM, dan juga BPNT Sembako. Dan kami selaku pendamping PKH, dalam beberapa hari kemarin, itu telah melakukan monitoring penyaluran bantuan PKH di tahap yang keempat. Nah, dalam proses pencairan tersebut, banyak yang mengeluhkan. KPM ada yang belum cair dan belum mendapatkan undangan, ada juga yang mengeluhkan bantuan PKH-nya itu berkurang. Nah, karena itu disini kami akan memberikan penjelasan awal terkait dengan mengapa belum ada undangan. Nah, saat ini Sobat Sosial ketahui, untuk mengecek nama-nama penerima bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT BBM, Sobat Sosial bisa mengeceknya lewat halaman cekbansos.kemensos.go.id. Namun, jika Sobat Sosial melihat status periodenya, ya misalnya, dan sudah periode bulan November dan Desember untuk penerima BLT BBM, tentunya walaupun sudah ada nama di situ, namun belum mendapatkan undangan dari PT POS Indonesia, tetap harap bersabar, semoga ada undangan kesusulan atau nama-nama baru data bayar dari PT POS Indonesia. Karena pengalaman sebelumnya, banyak KPM yang nama-nama barunya itu menyusul ya, yang paling banyak itu dari KPM PKH murni. Karena itu, semoga Sobat Sosial bisa mendapatkan undangan dan bisa mencairkan bantuannya. Nah, selanjutnya Sobat Sosial, terkait dengan banyak yang tidak cair dan juga bantuan PKH-nya berkurang, di sini kami akan membantu memberikan penjelasan terkait dengan penyebab bantuannya berkurang, bahkan sudah tidak cair lagi. Nah, yang pertama yang perlu Sobat Sosial ketahui, penyebab yang pertama adalah ketika mempunyai komponen anak balita, ternyata dalam pengalaman kami di daerah dampingan kami, yang kami temukan, yang pertama adalah ternyata anaknya itu belum masuk di dalam data DTKS. Nah, jadi bagi Sobat Sosial yang mempunyai anak balita, jadi diharapkan sebaiknya dimasukkan di dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Sobat Sosial juga bisa mengecek langsung lewat halaman cek Bansos, apakah anaknya itu sudah masuk di dalam DTKS ataupun tidak. Nah, sehingga perlu diusulkan untuk dimasukkan. Yang kedua, penyebabnya ternyata anak balita itu belum masuk di dalam kartu keluarga atau belum masuk di dalam data DTKS. Sehingga ketika dilakukan sinkronisasi dari kementerian, ternyata data anak tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, untuk komponen anak sekolah, jika memiliki anak sekolah, sebaiknya datanya juga itu harus online. Dalam Dukcapil itu harus online dengan data yang ada di pusat. Begitupun dengan anak balita pun juga harus online. Dan selanjutnya, ketika mempunyai anak sekolah, sebaiknya di dalam kartu keluarga itu bisa dicek kembali apakah nama anak tersebut sudah sesuai faktanya. Misalnya, status pendidikannya dia anak SD, SMP, atau SMA. Nah, dalam proses melakukan verifikasi data kemarin, kami banyak menemukan data kartu keluarga yang tadinya anak SD. Di kartu keluarga SD, ternyata fakta hari ini dia adalah anak SMP. Sehingga data Dapodik dan data Dukcapil itu berbeda datanya. Sehingga tidak ditemukan atau tidak sinkron. Nah, karena itu bagi sobat sosial yang ingin bantuannya sudah sesuai dan ingin cari lagi, pastikan yang pertama, untuk anggota rumah tangganya, semua anggota rumah tangganya itu harus masuk dalam data DTKS. Kedua, semua anggota rumah tangganya harus masuk dalam kartu keluarga dan semua datanya valid. Baik itu nama, tanggal lahir, tempatnya di mana, ibu kandungnya siapa, semua datanya itu harus masuk dan harus online. Niknya juga harus online, harus sinkron ya. Data DTKS dengan Dukcapil itu harus sama datanya. Selanjutnya, sobat sosial, bagi yang saat ini memang belum mendapatkan undangan, tetap harap bersabar ya. Dan yang belum cair dan yang tidak sesuai dengan komponen, segera lakukan perbaikan data di Dukcapil. Setelah dari Dukcapil, silakan diusulkan kembali melalui data DTKS, melalui operator 6NG yang ada di desanya masing-masing. Nah, sobat sosial, itulah informasi saat ini. Semoga bermanfaat, bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.